Liga Bola Voli Divisi Utama atau Livoli Divisi Utama 2023 akan menggelar babak penyisihan pertama, pada 6 hingga 11 November di Gor Indoor Stadium Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ada tiga pertandingan yang akan digelar yakni sektor putri yang mempertemukan TNI Al versus Bin O2C dilanjutkan tim putri antara TNI Al versus Harisma Premium. Hari pertama ditutup dengan pertandingan bertabur pemain tim Nas antara tim Putra Bin Pasundan kontra Lafani pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pasundan dan Lafani sama-sama diperkuat oleh sejumlah pemain bintang tim Nas Voli Putra Indonesia. Pasundan diperkuat Nizar Zulfikar dan Doni Haryono yang merupakan penggawat tim Nas Voli Putra Indonesia pencetak hat-trick emasi games, 2019, 2021, 2023. Selain itu, ada Farhan Halim yang juga memperkuat Nahon Ratchasima Kimmin Cvc yang berstatus juara bertahan dalam kompetisi bertajuk Estkola Volleyball Thailand League 2023 hingga 2024. Liga ini akan dibuka pada 10 November, tetapi Farhan dipastikan akan memperkuat Pasundan lebih dulu. Lafani juga banyak dihuni oleh pemain tim Nas yakni Boy Arnes Arabi, Hendra Kurniawan, dan Dio Zulfikri. Pemain inti yang diturunkan Pasundan adalah Farhan, Jason Kilanta, Cep Indra, Ujang Nandar, Doni Haryono, dan Libro M. Ridwan. Pertandingan Livoli Divisi Utama 2023 dapat disaksikan melalui aplikasi Moji, Video, dan Next Parabola. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!